Selamat datang di Flash News Beta TV video berdurasi 1 menit 42 detik diunggah di akun media sosial Presiden Jokowi Dodo dalam video tersebut Presiden Jokowi mengecek sebuah apotik yang berada di daerah Bogor untuk menanyakan ketersediaan beberapa obat dan vitamin yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 mau cari obat antivirus ya posel tamifir enggak ada sudah berapa hari ada posel tamifirnya kalau yang ini yang papipirafir enggak ada juga terus kalau vitamin D3 setelah mengetahui beberapa jenis obat dan vitamin sudah cukup lama kosong Jokowi kemudian menelpon Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin kepada Menteri Kesehatan dia mengatakan sudah mendatangi apotik dan mengecek kondisi di lapangan dari sejumlah obat untuk penanganan virus seperti osel tamifir pasif imafir dan azitromisin sudah tidak tersedia sepekan lebih kemudian vitamin D3 yang 5000 cc juga tidak tersedia yang ada hanya multivitamin yang mengandung zinc dan vitamin D3 hanya yang 1000 cc Presiden Jokowi tampak kecewa karena hanya mendapat multivitamin dan obat yang lain tidak ada Halo Pak Menteri ini saya cek ke apotek apotek di Bogor ya saya cari obat antivirus osel tamifir enggak ada cari lagi yang obat antivirus yang papipirafir juga enggak ada kosong saya cari obat yang antibiotik asitromisin juga enggak ada setelah nggak ada sudah seminggu lebih terus vitamin D3 juga yang 5000 juga enggak ada saya yang dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc hanya itu D3 nya ada tetapi yang seribu hanya dapat ini aja jadi yang lain-lain yang obat antivirus antibiotik enggak ada semuanya iya 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 karena saya ada catatan online saya baru saja ceknya oke enggak saya tak saya kesan aja saya beli itu pada unggahan tersebut tertulis pasokan serta distribusi obat dan vitamin yang dibutuhkan untuk penanganan kovid-19 akan segera diperbaiki unggahannya dibagikan 1721 kali itu mendapat ribuan komentar berisi sanjungan dan mendoakan agar Presiden Jokowi selalu sehat selain itu juga ada komentar yang mengeluhkan harga obat semakin mahal bahkan harganya naik hingga sembilan kali lipat dan meminta agar bisa dikendalikan terima kasih sudah menyaksikan flash news selalu perbarui informasi anda di betatv dan portal berita betanews.id sampai jumpa selamat menikmati